Ikhtilat itu maksudnya bercampur baur ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum. Dan ini kalau hanya grup whatsapp kah, atau grup apalah itu, yang sosial media begitu, itu tidak dianggap ikhtilat dengan catatan. Pertama, itu tujuannya adalah untuk dakwah dan ta'lim. Memang itu dibuat grup itu, memang tujuannya untuk itu. Untuk men-share barangkali, apa namanya, muhazorah, muhazorah, ceramah-ceramah, kajian-kajian, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tujuannya adalah sebagai sarana untuk dakwah dan ta'lim. Itu satu. Yang kedua, disitu tidak ada disebar foto-foto, ataupun perkataan-perkataan yang tidak layak begitu. Dan tidak ada nanti disana, apa ya, semacam sarana untuk berdua-duaan, artinya nanti mungkin saling chat ya, antara laki-laki dan wanita yang gak mahrum. Ini kalau bisa dipastikan semuanya, sekiranya ini peran admin grup ini penting gitu kan, untuk memastikan bahwa semua itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi kebaikan-kebaikan yang di-share, yang disebar, yang untuk manfaat begitu. Untuk kepentingan akhirat orang-orang yang ada di grup tersebut. Maka ini mubah saja, boleh saja. Tetapi manakala ini menyelisihi, maka kita sebaiknya left group saja, keluar saja dari grup itu, karena kita takut ya agama kita akan rusak, kita akan terpitnah, dan seterusnya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, pada asalnya itu tidak dianggap ikhtilat. Tapi kalau memang itu sarana kita jadinya berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka sebaiknya kita keluar left group saja, kalau itu kita takutkan. Allahu ta'ala a'ala.